Halo semua, balik lagi di Dragnel OPPR Channel Oke, langsung aja kali ini Dragnel akan membahas hero terbaru kali ini Ini adalah salah satu karakter legend di animenya Dan termasuk hero yang paling ditunggu-tunggu para player OPPR Yap, yaitu Shirohige Muda atau Young White Bird Dan nama aslinya adalah Edward Neogat Yap, pengguna kekuatan buah iblis tipe paramesia yaitu Gura Guranomi Sama kayak ketawanya ya, Gura Rara 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 Kemampuannya ini adalah Gempa Ini adalah sosok saingan Raja Bajak Laut Yaitu Gold Deroger, hero ekstrim terkuat saat ini Jadi, apakah White Bird ini akan sekuat Gold Deroger? Oke, langsung aja kita bahas, simak baik-baik Jangan di-skip, karena semua trade-nya ini sangat perlu diketahui Oke, kita mulai dari skill satunya Nah, ini dia serangan bertipe jarak jauh Skill attack 726 Wow, itu angka yang sakit banget ya Dan Nulivi Stager, itu adalah anti terhuyung Biasanya ya, yang punya skill Nulivi Stager ini Susah di-cancelin serangannya Serangannya jadi bakal tetap keluar Walaupun terganggu oleh serangan musuh Beda sama Shirohige yang dulu ya Itu skill-nya gampang ke-cancel Kalau dia goyang Kena serangan musuh Dan selanjutnya memiliki kemampuan debuff Ketika skill di level 5 Debuff-nya itu mengurangi attack lawan sebesar 30% dalam 20 detik Nah, attack musuh bakal jadi melemah nih Kalau kena serangan ini Gila, keren ya skill satunya Oke, lanjut ke skill 2-nya Yup, skill 2-nya ini bertipe charge ya Jadi mulai mengisi daya dengan menahan tombol skill Jika kamu melepaskan tombol skill sebelum charge-nya selesai Charge-nya akan dibatalkan Dan kamu akan menyerang secara normal Tapi, jika charge-nya selesai Maka serangan yang dilancarkan akan berbeda ya Perbedaannya itu serangannya lebih jauh ketika charge-nya sukses Kalau gak sukses dia gak terlalu jauh ya Dan skill attack-nya pun berbeda Kalau yang non-charged itu 374 Kalau yang berhasil 857 Kalau berhasil sakit banget tuh 857 Keset Nah, seperti ini contohnya nih Pertama ini contoh ketika berhasil di-charged Lumayan jauh ya Erak serangnya Dan ini ketika langsung dilepaskan tanpa ditekan Tuh, cuma segitu aja dia Gak nyampe jauh Dan ini ketika di-mavishman Ketika berhasil di-charged Serangannya bisa kesampe seberang sini ya Tuh, kalian lihat ya Gila, lumayan ya Jauhnya Tapi gak terlalu jauh banget ya Dan ini ketika tidak di-charged Tuh, cuma sampai situ aja Nah, ini ketika posisinya lumayan jauh nih Tuh, gak nyampe dia kalau kejauhan Ini posisi Roger dan Whiteboard Sama-sama di tengah bendera Jadi gak bisa ya kejauhan Nah, ini harus majuan dikit Sampai ujung-ujung sini nih Nah, Whiteboard dan si Roger Sama-sama di ujung baru kena Dan memberikan efek getaran ya Mau ditekan mau gak Efek getaran tetap aktif ya Dan kemampuan tim bossnya adalah Attack boss Jadi meningkatkan attack satu tim ketika boss team ya Oke, sekarang kita bahas trade-nya Yap, kita mulai dari basic trade-nya dulu ya Trade dasarnya dulu nih Ada empat nih Pertama, mengurangi efek beku 80% Jadi dia kena beku sama Okiji paling bentaran doang ya Secara kan dia punya kekuatan gempa Eh, pasti auto hancur kena gempa Oke, selanjutnya Nullify Tremor Nah, ini Menghilangkan efek getaran Nah, ini dia kalau lawan Whiteboard juga Sesama whiteboard Jadi gak mempan ya Gempa nya itu Gak bakal efek getaran itu gak ada Nah, selanjutnya Ketika temen satu tim ada yang mati Defense akan meningkat 10% Bisa meningkat sampai 50% Tapi reset ketika KO Nah, ini attacker rasa defender nih Banyak banget trade-trade pertahanannya Tadi skill satunya mengurangi serangan lawan 30% Sekarang ada peningkatan defense sampai 50% Gila gak sih Bandai mau bikin attacker apa defender nih Wah, parah Oke, selanjutnya Last hit dari basic attack-nya Itu punya kesempatan 50% Menggetarkan musuh Nah, jadi serangan normal di Serangan ketiganya itu kan Meluarin gempa tuh Nah, itu punya 50% Kesempatan buat menggetarkan musuh Tapi 50% ya Kadang emang gak getar Kadang getar Nah, gitu Nah, ini bisa juga dimanfaatkan Buat combo skill nih Nah, jadi pas basic attack Begetar Musuhnya Langsung aja skill 2 Nah, otomatis kan getar lagi tuh Kena efek dari skill 2 Langsung deh skill 1 Wuh, dari mohkat deh Buset Gila, keren ya Kombo-nya sadis nih Parah bener whitebird emang Auto gak gerak nih musuh nih Kalo kena combo nih Buset Oke, selanjutnya kita bahas Trade 1 Gila ya Basic trade-nya aja Udah sadis ya Belum lagi nih Trade 1 dan trade 2-nya nih Aduh Parah emang whitebird nih Oke, langsung aja Trade 1-nya itu Pertama, ketika menyerang musuh Di area bendera musuh Maka kerusakan serangan Akan meningkat 30% Wuih, mantep nih Berguna banget nih Buat lawan defender musuh Yang suka ngendok di benderanya sendiri Oke, selanjutnya Setelah meng-KO musuh Attack akan meningkat 15% Meningkatnya bisa sampai 75% Tapi reset ketika KO Dan meningkatkan boosting tim Sebesar 5% Nah, ini mungkin ya Pas dalam game itu kan Ada kolombar buat boosting tim Nah, itu jadi meningkat 5% Setiap nge-kill Nah, mungkin seperti itu ya Oke, selanjutnya Kita lanjut ke trade keduanya Ketika posisi temen kita Berada di dekat bendera Tempat sirohike berada Maka akan tahan teruyung-uyung Dan tahan jatuh Dan mengurangi Damage yang diterima Sebesar 30% Nah, ini lagi-lagi Trade defender ya Reduct damage 30% Wuih, mantep banget ini mah Dan ini trade Ibarat pertahanannya Langsung meningkat Kalau lagi bertarung Barang-barang temen Di bendera yang sama Benar-benar mirip banget Sama karakter di animenya ya Tetap berdiri kokoh dia Walaupun diserang Gak jatuh-jatuh Demi melindungi Temen-temen di sekitarnya Ini keren ya Whiteboard ini Gila Tahan teruyung Tahan jatuh Buset Badak banget ini mah Gila Oke, selanjutnya Ketika menyerang musuh Yang terkena efek getaran WB dapat pengurangan waktu Cordon skill Sebesar 5% Skill 2-nya ya Skill 2-nya jadi Lagi kena efek getaran Oke, terakhir Boss trade-nya adalah Critical damage Sebesar 20% Oke, jadi itu dia Trade-trade dari Si Shirohige Nah, gimana menurut kalian guys Kalau menurutku nih Ada beberapa kekurangan di Dalam trade-nya Whiteboard Yaitu pertama Tidak ada Efek knockback Jadi jika berhadapan Dengan Roger Tanpa kenampuan Knockback Akan sangat sulit Apalagi skill 2 Roger itu Anti status efek Percuma aja Getaran dari Tremornya Whiteboard Itu tidak akan Ngefek ya Oke, seperti ini Contohnya Nah, ini skill 2-nya Kita coba Tuh, tidak ngefek ya Dan ini skill 1-nya juga Sama aja Ngefek Tuh Nah, jadi sayang sekali ya Ketika duel Mungkin masih menang Roger ini Dan kekurangan selanjutnya Yaitu Trade def-nya Hanya aktif ketika Ada team yang KO Dapet def Cuma 10% juga Dan Kalau gak ada yang KO Yang gak dapet ya Dan reduk damage 30% Di trade keduanya itu Hanya ketika Berada di dekat Temen Satu team Di area bendera yang sama Kalau dia buy one sendirian Gak ada temen Yang gak aktif ya Trade-nya itu Bisa-bisa gampang mati Ini sama Roger Tapi yang mengerikan Di whitebird ini Adalah combo Tremor-nya nih Bahaya nih Bisa-bisa gak gerak Sampe mokat nih Hati-hati dah Nah, jadi Buat yang mau gunain hero ini Kalian harus pintar-pintar Manfaatin Trade-nya ya Kalau bisa Berantem bareng temen Aja di dalam bendera yang sama Nah, tapi Ada kekurangan juga nih Berantem bareng temen Di bendera yang sama Kadang-kadang Mau combo Malah disampaikan ya Sama temen Jadi gagal deh Kombonya Terus apalagi Kalau lawan Seng Dia lagi Kono Senso Malah di-hit Sama temen kita Dan kita juga Ikut kena deh Ampret tuh emang Kalau yang kayak gitu tuh Nah, jadi Susah sih menurutku Kalau mau manfaatin Trade-nya Yang ini Oke, selanjutnya Medal yang bagus Buat hero ini Adalah Oke, yang pertama Trio Luffy Yang dua Deres Rosa ya Selanjutnya Ada Trio Boa Ada juga Cp9 Juga bagus Yap Itu dia Barangkali ada yang Mau menambahkan Medal-medal Yang bagus Buat WB Bisa komen saja Di kolom komentar Dan banyak yang bertanya Apakah hero ini Adalah counter Dari hero Roger Yap Jawabannya Sudah jelas Bukan ya Menurutku Masih jauh Lebih hebat Roger Daripada Sirohige Nah, secara Di filmnya Di filmnya aja Sirohige kalah Sama Roger Ya kan Tapi Dari trade-trade Pun juga Sudah jelas Kalah ya Dan Bagus mana Sirohige Atau Garp Kalau menurut Sisi Jelas Bagus Garp Karena apa Karena Garp Adalah Yap Kalian bisa Simak di video Review Garp Ya Disana Saya jelaskan Semuanya Kalian bisa Tonton Disana Oke Yap Jadi Itu dia Kemampuan Kemampuan Dari Whitebird Atau Sirohige Nah Jika ada Yang mau Menambahkan Silahkan Karena Ini hero Baru Mungkin Ada kemampuan Lainnya Lagi Silahkan Kalau Ada yang Menambahkan Ya Oke Sekian Terima kasih Sudah Menonton Mohon Maaf Apabila Ada Salah Salah Kata Oke See you Next Video Video